5 Fakta Aktor Epikus Nandar alias Kangmus Preman Pensiun Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba Aktor Epikus Nandar atau yang dikenal dengan nama Kangmus dalam sinetron berjudul Preman Pensiun Ditangkap Polisi Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba Epikus Nandar Ditangkap Jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kekabar Penangkapan Itu Pun Juga Telah Dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Barat Kompes Pol M. Syahdudi Kasat Resersen Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawine Panji Yoga Menambahkan Penangkapan Epikus Nandar Dilakukan Jajaran Satuan Resersen Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Jaksel Penangkapan Dilakukan Sekitar Apartemen Kalibata Citi Di Warung Milik Saudara Eka Epikus Nandar Kata Indrawine Rupanya tak sendiri, Epikus Nandar alias Kangmus Preman Pensiun ini ditangkap bersama rekannya berinisial Leigi yang juga merupakan seorang aktor Dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda Ucap Indrawine Dia mengatakan, pihaknya masih mendalami keterangan dari pemeran Kangmus dan rekannya tersebut Keduanya sadar, tapi kan kami masih harus melakukan pemeriksaan dan pendalaman dulu Terang Atau BP Indrawine Panji Yoga Ia lalu menjelaskan, penangkapan tersebut dilakukan polisi Karena adanya laporan dari masyarakat terhadap pihaknya Awalnya dari laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba Kami lakukan penyelidikan untuk keterangan lebih lanjut Sabar, papar Indrawine Panji Yoga Berikut sederet fakta terkait penangkapan aktor Epikus Nandar Atau yang dikenal dengan nama Kangmus Dalam sinetron berjudul preman pensiun Terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba Satu ditangkap di warungnya Aktor Epikus Nandar Atau yang dikenal dengan nama Kangmus Dalam sinetron bertajuk preman pensiun Terceret kasus narkoba Dia ditangkap jajaran satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat Penangkapan Epikus Nandar Dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi Iya benar Yang bersangkutan sudah kita amankan terkait penyalahgunaan narkoba Kata Syahdudi dalam keterangan tertulis Jumat 10 Mei tahun 2024 Kasat Reser Senarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawine Panji Yoga Menambahkan penangkapan Epikus Nandar Dilakukan jajaran satuan Reser Senarkoba Polres Metro Jakarta Barat Di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jaksel Penangkapan dilakukan sekitar apartemen Kalibata Citi di warung Milik saudara Eka Epikus Nandar Kata Indrawine Dua Ditangkap Bersama Rekanya Rupanya tak sendiri Epikus Nandar Ditangkap Bersama Rekanya Berinisial Regi Yang juga merupakan seorang aktor Dua-duanya merupakan aktor Tetapi di film yang berbeda Ujar Kasat Reser Senarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawine Panji Yoga Panji Yoga mengatakan Kepolisian masih mendalami keterangan Dari pemeran kamus dan rekanya tersebut Kasat Reser Senarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawine Panji Yoga Dia melanjutkan Penangkapan bermula dari laporan masyarakat Tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba Penangkapan dilakukan di sekitar kantin milik IPI Kami melakukan penyelidikan Dan ternyata kami menemukan kedua orang tersebut Penangkapan dilakukan di sekitar apartemen Kalibata Di warung milik saudara Eka Papar Indrawine Menurut Indrawine Keduanya ditangkap hampir bersamaan Epi ditangkap setelah polisi lebih dulu menangkap Yeje Hampir barengan Yang duluan Yega di lingkungan Yang sama Imbuhnya Empat Dites Orin Positif Ganja Lalu Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Panji Yoga Mengatakan Tak hanya menangkap Kang Mos Polisi juga menangkap satu orang lainnya Yakni Yogi Gamble Sege Yang bermain di film Serigala Terakhir Dan berperan sebagai AKP Jaka Dari kedua orang ini Dari salah satunya Kami menemukan barbuk narkotika jenis ganja Dan dua-duanya Setelah kami lakukan cap urini awal positif narkoba menggunakan ganja Untuk kedua orang tersebut Sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman rehatnya sebagai apa? Ucap dia Dan barbuk ganja yang ditemukan itu milik siapa? Dan dari mana jadi kami harap rekan-rekan untuk bersabar? Kami karena sedang melakukan pendalaman terkait kasus ini Sambung Idrawini Awalnya dari laporan masyarakat Terkait adanya penyalahgunaan narkoba Kami lakukan penyelidikan Untuk keterangan lebih lanjut Sabar Tandas dia Liman polisi masih dalam imotif pakai narkoba Polisi masih mendalami motif aktor senior EP Kusnandar Eka Atau Yang akrab di Sapa Kangmus Dan Yogi Gambles terkait penyalahgunaan narkoba Untuk motifnya masih kita dalami Masih diperdalam dulu Kita masih punya waktu 3x24 jam Dari hari pertama kali kita amankan Nanti lebihnya akan disampaikan Bapak Kapolris Pada saat press release Lujar Kanit 3 Sares Narkoba Polris Metro Jakarta Barat Itu radihitia alfa hindi Kepada wartawan di Jakarta Sabtu 11 Mei tahun 2024 Ia mengatakan Meski motif masih perlu didalami Namun setelah dicek kondisi kesehatannya EP Kusnandar Perlu banyak beristirahat Jangan lupa di like, komen, dan serve video ini Terus nonton berita-berita terbaru di channel ini ya GAS